Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sri Ovi bisa menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di episode dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Ini adalah Youtube series dari Rumah Sakit IMC dimana kali ini kita akan masuk ke sesi sharing inspiratif bersama dengan Dr. Karolin Tirta Jasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dan di samping saya sudah ada Mbak Ine Dwi Ki Nanti atau yang biasa disapa dengan Mbak Ine. Halo apa kabarnya? Baik. Baik ya Alhamdulillah. Dan Dr. Karolin gimana kabarnya dok? Baik. Luar biasa ya. Nah ini seperti biasa di episode dari Sharing Inspiratif ini pastinya akan ada cerita-cerita inspirasi yang bisa didengarkan bersama. Nah kali ini bersama Mbak Ine aku boleh tanya-tanya mungkin awal mulanya keluhan apa sih yang dirasakan sampai akhirnya oke aku harus mencari opsi dokter nih sepertinya. Awal mulanya sih nyeri perut head ya terus udah lama sih harus pakai anti nyeri juga kalau head gitu terus setelah menikah udah satu tahun menikah dan belum hamil gitu akhirnya beraniin diri nanya sih kenapa ya gitu kan banyak pertanyaan orang-orang juga ya terus akhirnya ya udah coba ke dokter Karolin gitu. Oke. Nah waktu merasakan nyeri tersebut katanya sempat minum obat pengurang nyeri itu dari dokter Kak atau inisiatif pribadi? Inisiatif sendiri. Oh inisiatif. Jadi obat pengurang rasa nyeri seperti itu ya. Oke. Nah dari nyeri yang dirasakan itu akhirnya sempat mungkin tanya-tanya ke teman atau mungkin sempat googling-gugling dulu atau bagaimana gitu dan hasilnya apa? Iya. Sempat tanya ke teman kerja ya Kak. Tanya terus kenapa dan dia merekomendasikan untuk dia sudah pernah sebelumnya dan berhasil akhirnya saya mencoba juga ke dokter Karolin. Berhasil apa dulu Nina? Berhasil program ya. Berhasil promil maksudnya berhasil hamil. Oh baik. Jadi teman kantornya Ine ya teman kantornya Ine berhasil juga sama saya terus jadi cerita. Iya. Awal mulanya karena belum hamil-hamil dan akhirnya ke dokter Karolin. Oke. Jadi si rasa nyeri ini dianggap yaudah biasa aja. Tapi memang tujuan utamanya mencari dokter adalah untuk program hamil pada saat itu ya. Dan akhirnya direkomendasikan oleh kerabat, teman kantor waktu itu ya. Iya teman kantor. Untuk langsung ke dokter Karolin. Nah itu awal mulanya gimana nih berkunjung ke dokter Karolin, ketemu waktu itu apa sih yang disampaikan oleh dokter Karolin pada saat diperiksa? Awalnya sih takut ya. Kenapa ya gitu. Wajar ya. Wajar ya kita perempuan suka takut ya. Takut kalau periksa itu. Terus akhirnya pas masuk dokter Karolin saranen untuk USG. Saat itu juga di USG dan hasilnya dokter Karolin menemukan kista. Kista endometriosis. Berapa cm waktu itu Nek? 7 cm kanan kiri dok. 7 cm kanan 7 cm kiri ya. Oh ada 2 jadi kanan. Iya ada 2 jadi kanan. Dan waktu itu gimana tuh? Shock kah atau langsung bagaimana? Kaget banget sih. Ternyata selama ini emang mempunyai kista gitu. Bukan nyeri biasa ternyata. Iya bukan nyeri. Nyerinya luar biasa sampai minum obat ini. Oke. Nah tapi kalau dari sisi dokter sendiri ketika ada nyeri yang dirasakan lalu kita inisiatif minum obat sendiri itu bagaimana dok? Jadi sebetulnya minum obat anti nyeri itu hanya mengurangi nyeri. Obat anti nyeri itu bukan obat buat endometrosis, bukan obat buat kista. Jadi dia obat simptomatik namanya hanya menghilangkan nyeri. Tapi endometrosis ya tetap jalan, kistanya juga bisa tambah besar. Oke. Jadi ada baiknya ketika memang ada rasa nyeri yang berlebih, sudah tidak wajar, langsung segera ke dokter. Karena matanya hanya USG transvaginal tuh untuk ngeliat tumor-tumor kandungan seperti miom, kista, polip itu terlihatnya dengan USG transvaginal. Dan nggak sakit ya waktu itu USG ya. Sama sekali nggak sakit. Sama sekali nggak sakit ya. Oke. Nah waktu itu diagnosisnya bagaimana untuk Mbak Ina sendiri dok? Jadi Ina kan waktu itu mau promil. Karena sudah menikah cukup lama tapi tidak hamil-hamil dan USG-nya ada kista. Kistanya juga cukup besar 7 cm. Jadi ukuran indung telur normal itu sebetulnya hanya 2 cm. 2 cm. Jadi ini lebih besar justru ya dok? Ya dan itu di kiri kanan. Ya kistanya sendiri kanan 7 cm, kiri juga 7 cm. Ya kistanya jenis kista endometrosis. Jadi kista yang nggak bisa hilang sendiri udah pasti. Dan dari hari ke hari akan tambah besar, akan tambah besar. Nah indung telur itu kan isinya sel-sel telur sebetulnya. Modal hamil kita dari situ. Ya untuk jadi bayi itu dari situ. Makin besar kistanya, akan makin mendesak sel-sel telur sehat yang ada di dalam indung telur. Ya jadi makin habis tuh biasa sama endometrosis dan sama kistanya. Karena itu waktu itu saya sarankan, mau hamil juga ya nek ya. Kita angkat aja kistanya pakai laparaskopi. Jadi nggak sakit dan bisa segera promilnya dikejar. Oke. Nah waktu itu apa yang membuat Mbak Ina? Langsung oke deh aku yakin untuk laparaskopi dulu demi melakukan program hamil setelahnya. Iya. Pertama kan dokter menyarankan untuk operasi. Karena operasi tuh dipikirannya tuh wah operasi gitu ya. Menyeramkan gitu. Lalu dokter Karo menjelaskan, detail banget menjelaskan pakai kertas gitu digambar. Dan setelah dari situ, oh oke udah berarti nggak seseram itu gitu untuk laparaskopi. Dan terbukti sih setelah habis operasi. Operasinya siang sekitar jam 12-an sudah selesai. Lalu besoknya udah bisa pulang, bisa jalan, bisa aktivitas biasa. Oke. Dan apa yang dirasakan setelahnya? Maksudnya kan sebelumnya ada rasa nyeri itu ketika hide. Nah setelah melakukan operasi laparaskopi ini bagaimana? Oh beda banget rasanya. Hide-nya juga nggak terlalu banyak lagi. Kan biasanya kan banyak gitu ya dok ya. Setelah itu udah sedikit dan waktunya juga cepat paling 3 hari. Dan nggak nyeri. Iya. Terbukti. Jadi aman, nyaman, kualitas hidup kembali seperti semula gitu ya. Sebelum merasakan keluhan tersebut. Oke dan yang pastinya sudah aman ya dok dengan satu kali operasi itu. Dan lanjut lagi, nggak berhenti di situ. Lanjut dengan program hamil. Nah kenapa akhirnya program hamilnya juga di dokter Karolin deh gitu. Iya soalnya meyakinkan. Yang pertama juga binatras ya. Sudah percaya gitu sama dokter Karolin. Ya sudah lah lanjut aja gitu. Dan akhirnya juga nggak lama sih dari promil itu. Oke. Jadi awalnya memang kan sudah dikasih ini juga ya testimoni oleh teman yang berhasil. Promil bersama dokter Karolin. Jadi semakin yakin. Nah waktu itu jedanya dari operasi lalu ke promil itu berapa lama? Hanya 6 bulan sih kayaknya. 6 bulan ya. Jedanya ya. Lama promilnya ya 6 bulan waktu itu ya. Pertamanya karena suntik-suntik penekan hormon ya. Kita penangin dulu ya endomikrosisnya ya. Yang 3 bulan itu. Lalu di bulan keempatnya. Kayaknya bulan keempat Februari itu sudah hamil. Jadi 4 bulan. Lalu untuk proses untuk program hamilnya sendiri dok yang dilakukan apa sih? Karena kan kita tahu ya proses untuk program hamil itu banyak sampai dengan IVF gitu kan. Nah itu apa aja dok yang dilakukan pada saat itu? Jadi pada pasien endomikrosis yang mau hamil nanti cek episode 28 ya YouTube channel saya ya. Promil pada endomikrosis. Jadi endomikrosis ini memang penyakit yang menghambat kesuburan. Dia mengurangi kualitas sel telur dan juga mengurangi cadangan sel telur. Apalagi kalau sudah muncul kista ya. Itu berarti endomikrosis stadium 3-4. Nah waktu itu saya setelah operasi. Ya yang jelas laparaskopi harus dilakukan dulu. Karena kista besar kita harus keluarkan tuh. Zat-zat yang toksik ya terhadap embryo. Dicuci bersih. Sehingga ovariumnya kembali sehat. Setelah itu tekan hormon 3 bulan untuk menenangkan. Biasanya CA125 itu tumor maklumat endonya itu tinggi. Berarti zat-zat inflamasi dalam yang beredar dalam tubuh dan sekitar rongga panggul itu juga tinggi. Karena itu ditenangkan dengan obat penekan hormon. Biasanya sekitar 3 bulan. Setelah itu langsung dikejar promilnya. Promilnya macam-macam. Mulai dari alami, inseminasi, sampai bayi tabung. Nah puji Tuhan. Untuk Ina waktu itu cepat ya Nek ya. Kita baru promil alami loh. Jadi sel telurnya saya bikin besar. Dengan obat-obat stimulan. Terus hubungan alami ya Nek ya. Kayaknya cuma berapa bulan gitu ya. Dua bulan. Dua siklus ya. Dua kali siklus ya dibesarkan telurnya. Hamil secara alami. Rezekinya Ina. Rezekinya Ina. Aku juga jadi ikut hati mendengarnya. Terus gimana nih tentang keberhasilan promilnya? Gimana langsung sama suami? Wah hati banget ya. Senang banget pas tau hamil. Dia aja langsung daftar ke dokter Karolin untuk cek. Saat itu juga. Saat itu juga ya. Oke. Nah mungkin itu tadi ceritanya seru sekali. Ada mungkin pesan-pesan untuk perempuan di luar sana. Yang sedang promil juga. Yang masih butuh semangat nih dari sesama perempuan. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Ina? Silahkan. Iya. Untuk perempuan yang di luar sana. Yang mengalami nyeri height. Segera konsultasikan. Dan yang mau promil. Coba di konsultasikan lagi. Terutama ke dokter Karolin. Karena sudah banyak merekomendasikan teman saya. Untuk dokter Karolin. Oke. Jadi intinya ketika ada rasa nyeri. Jangan didiamkan. Harus segera diatasi. Dicari tahu dulu ya dok. Ya permasalahannya apa. Karena kalau nyeri itu banyak ya sumbernya ya. Iya. Banyak macamnya. Harus dipastikan dulu apa penyebabnya. Baru kita bisa atasi. Nah setelah itu kalau mau berjuang promil. Mungkin bisa langsung tanya-tanya ke dokter Karolin. Karena ahlinya ya. Dan juga kalau ke dokter Karolin. Bisa all in one. Karena masalahnya bisa diselesaikan. Semua teratasi. Terus juga setelah itu bisa lanjut dengan promilnya. Oke. Jadi gak usah kemana-mana. Cukup ke rumah sakit IMC Pulau Mas. Baik. Mbak Ina terima kasih banyak untuk sharing inspiratifnya hari ini. Kita banyak mendapatkan inspirasi. Dokter Karolin juga terima kasih banyak. Makasih Naya. Dan terima kasih juga untuk Sobat IMC yang selalu setia menonton episode dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Untuk episode-episode sebelumnya masih ada di Youtube series dari Rumah Sakit IMC. Akhir kata saya Astri Ovi mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax